Hampir semua sektor industri terkena dampak negatif dari adanya virus corona atau COVID-19, tak terkecuali pada sektor industri di Provinsi Lampung. Secara nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sempat mengungkapkan 37 persen perusahaan industri yang beroperasi saat normal, atau 60 persen lebih sisanya lumpuh, tak beroperasi. Sampai saat ini masih ada 15.747 perusahaan industri tetap bekerja dengan total karyawan, 4,7 juta orang yang tetap bekerja. Jumlah ini hanya kurang lebih sekitar 39 persen saja dari keadaan normal. Di Provinsi Lampung, dampak pandemi pada sektor industri juga dirasakan para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Kepala Bidang Industri Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Muhammad Zimiskil mengatakan, usaha mikro kecil menengah banyak paling terdampak signifikan. Kalau di sektor perindustrian, itu terdampak terhadap IKM-IKM yang ada. Tapi kalau untuk sektor perdagangan secara nasional, inflasi barang itu terjadi, terganggunya pasokan barang, terutama tingkat nasional adalah perdagangan antar pulau. Jadi melemahnya transaksi barang, omset perdagang, terutama perdagang kecil. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Provinsi Lampung mencatat sebanyak 3.481 pelaku UMKM di Provinsi Lampung terdampak cukup signifikan akibat adanya pandemi COVID-19.